Masalahnya tuh, besor bicara mau ini Kau 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 nama Kaki, kaki, kaki Jangan Kau 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 nama Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok siswi melakukan penganiayaan terhadap seorang siswa viral di media sosial Dikutip dari tribun newsultra.com, siswi yang melakukan pemukulan diketahui merupakan siswi SMA Negeri 2 Wangi Wangi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara Sedangkan siswa korban persekusi dari SMA Negeri 1 Wangi-Wangi Video yang berdurasi sekitar 31 menit tersebut dibagikan sejumlah akun Facebook dan Instagram Satu diantaranya diunggah akun Instagram atmakambek Dalam video singkat itu menampakkan aksi bully yang dilakukan sekelompok siswi perempuan yang diduga dari SMA 2 Wangi-Wangi terhadap seorang siswa laki-laki Siswa pria tersebut diduga berasal dari sekolah yang sama dan merupakan adik kelas sekelompok pelajar wanita tersebut Tampak dua siswi yang mengenakan seragam olahraga berwarna biru mengeroyok seorang siswa pria yang mengenakan kaos berwarna hitam dan celana olahraga sekolah Salah seorang pelaku yang mengenakan jilbab hitam tampak memukul kepala korban pada bagian kepala berkali-kali Suara pukulan demi pukulan di bagian kepala tersebut bahkan terdengar jelas dari rekaman video itu Awalnya siswi tersebut memukul siswa laki-laki tersebut sembari berjongkok Siswa yang dipukul hanya tertunduk dan terlihat berusaha menutupi bagian wajahnya Seorang siswi perempuan lainnya tampak menendang dan menginjak-ninjak korban hingga telentang Sedangkan pelaku yang satunya terus memukul bagian kepala korban selanjutnya ikut menendang dan menginjak-ninjak korban Aksi buli itu diiringi sorak-sorai dan teriakan sekelompok perempuan yang merekam dan menyaksikan perbuatan tak pantas itu Pada rekaman video selanjutnya tampak dua siswi yang mengenakan seragam olahraga bahwa nabiru terlihat menginjak-ninjak korban Sementara dikutip dari kompas.com kepala perwakilan dinas pendidikan dan kebudayaan sultra masih dibuka suara soal video viral tersebut Ia meminta kepada pihak SMA Negeri 1 Wangi Wangi dan SMA Negeri 2 Wangi Wangi untuk mengambil tegas terhadap kejadian ini Peristiwa persekusi tersebut terjadi ketika pelajaran sekolah sedang berlangsung Terlihat seorang siswi memegang rambut seorang siswa yang sedang duduk dan mengeluarkan kalimat Tak lama kemudian siswi tersebut melakukan penganiayaan terhadap siswa tersebut Lalu diikuti siswi yang lainnya Beberapa siswa lainnya bukannya melerai malah menonton dan merekamnya dengan ponsel sehingga video tersebut menjadi viral di media sosial Perwakilan dinas pendidikan dan kebudayaan sultra di Wakatobi kemudian melakukan upaya mediasi terhadap pihak sekolah SMA Negeri 1 Wangi Wangi dan SMA Negeri 2 Wangi Wangi Masih dimengaku peristiwa ini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya persekusi tersebut karena belum ada keterangan dari pihak korban sendiri Sementara keluarga korban yang tidak terima dengan peristiwa persekusi tersebut langsung melapor ke kantor polisi terdekat Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share